Oke, jadi di belakang kita, ini ikonnya. Gimana deh? Bagus banget, tapi melelahkan. Apalagi proses menuju ke sini, sangat banyak perjuangan. Asik. Perjuangan apanya bos? Perjuangan di jalannya lah, harusnya sejam, tiga jam. Oke, halo guys. Dan, kali ini kita akan melakukan perjalanan ke Bedugul, tepatnya ke Purah Ulun. Dan, semoga perjalanannya lancar karena dari tadi hujan gitu. Tapi hujannya hujan-hujan kecil sih. Sekarang kita lagi nunggu dulu sekalian makan, sekalian sarapan juga. So, stay serious. Dan buat kalian semuanya yang subscribe channel aku, Jangan lupa untuk subscribe dan juga untuk like, komen, share. Supaya aku makan sepanjang video buat temen-temen semuanya. Nah, kali ini aku makan nasi kuning, guys. Jadi, aku makan dulu dan nanti sedih kurang guna. Oke, hola guys. Baik lagi bersama gue Fauzi di channel Dejak Dram Zami. Nah, jadi setelah muter-muter kurang lebih tadi. Sekitaran tiga jam. Akhirnya kita sampai di Danau Ulun Danubrat dan Bedugul. Yang Pura Iconing itu. Iconing itu yang ada di uang berapanya Indonesia ya. Yang kayak gini. Nah, kita udah sampai di sini. Tadi sebenarnya kita salah. Kita marah-arahinnya tuh. Gak tau mapsnya yang salah atau kita gak tau. Tapi intinya tadi tuh jadi ke Pura Ulun Danubatur. Pokoknya jadi ke Pura Batur gitu lah namanya. Dan itu tuh di Kintamani. Jadi, kita tadi sempat ngelewatin dulu Kintamani. Bener-bener jauh banget. Dan itu hampir takes around 3 hours. Jadi kayak kita tiba-tiba nge jam 8. Yang harusnya jam setengah 9. Jam setengah 10 atau jam 9 itu udah sampai. Sekarang baru jam 11-an sampai sini. But, let's explore dan lumayan pegel-pegel juga. Bye. Juong setengah 10 tangg1. When to쟁 half j бandang. At leaving의 bawang數 nya 9, But I can 세상 day 5-an akan cerali nya. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton